Oke, ada artikel lagi buat Billy, coba artikelnya apa sih? Ini dia. Olahraga bersama, Billy Saputra diminta balikan dengan Devina Kirana. Jadi, siapa yang ngajakin olahraga duluan, Bill? Pertama, ini kan sempet viral juga kan, di Youtube. Jadi, waktu itu kan... Kalau viral bukannya di TikTok, Wak. Ya, maaf ya, Mamu. Ya, maksudnya waktu itu juga penontonnya banyak juga di Youtube. Jadi, udah lama nggak ketemu sama Devina. Trending, trending. Sampai akhirnya Devina tuh ngajak makan di salah satu mall. Terus, yaudah ketemu lo sama Devina. Sampai akhirnya karena gue punya media, punya Youtube, yaudahlah bikin Youtube. Gue ngomong sama Devina, boleh nggak? Boleh. Terus, bikin Youtube, bikin Youtube. Kemudian ditonton banyak orang. Terus. Sampai akhirnya selang beberapa hari lagi, Devina ngajakin main... Apa itu? Badminton. Badminton. Oke. Terus, yaudah gue bikin konten Youtube lagi. Yaudah. Alhamdulillah banyak yang nonton terus. Lame. Dan lo katanya sampe beliin racket gitu. Gue yang dibeliin, Oma. Lo dibeliin? Iya. Ya deh. Apa lo nggak yang beliin sih, Bill? Nggak tahu, tiba-tiba udah ada racketnya dibeliin gitu. Yaudah main. Bisa? Bisa. Bisa. Ngerti ya? Tapi kalo lo punya pacar lebih awet kalo yang sering beliin lo, apa lo yang sering beliin? Lo biasa lebih lama mana? Si Igun dan si Igun. Sebenernya kalo gue berhubungan sama seseorang nggak mikirin siapa yang beliin, siapa yang beliin sih. Yang penting semuanya dari hati, Mami. Hai ilah, Bill. Hai ilah, Bill. Hei. Auh, ah, blebuk. Emang Oma tahu percintaannya Billy? Ya ilah, capek. Billy yang ngejalanin, Billy yang ngerasain, Billy yang tahu. Bener kan, Bill? Bener. Makanya Bill. Yang paling keluar banyak gimana, Bill? Yang paling keluar banyak? Yang paling keluar banyak? Yang paling keluar banyak? Ini katanya, Billy ini punya rencana untuk menikah tahun depan. Haa, padahal aku. Gak ada yang nanya? Belum. Ke Billy. Billy. Ke Billy? Ke Billy. Ini doang tanya. Nah dari tadi ke Billy. Dia nanya ke Billy. Dia mau ditanya kali. Bill, katanya lo ada rencana mau nikah tahun depan? Ya kalo dikasih jodohnya insya Allah mudah-mudahan pengennya omah. Amin. Kayak omah udah punya anak dua. Amin. Tiga. Tiga mudah-mudahan langgang terus omah. Amin. Bahagia. Amin. Mami Yugun dulu nikah deh insya Allah. Billy nyusul Mami. Gak usah. Sama buahnya ya? Gue lagi menikmati peran gue sebagai perawan tua. Gak ada masalah. Le Mami, hatinya mau nikahin. Bentar, dia ketawa. Dia ngerti gak maksud gue nih? Dia ketawa. Lagi doain Billy biar cepet nikah. Gak pengen ngomong lagi seriawan. Oh perawan dari seriawan. Perawan dari seriawan. Perawan. Gila. Perawan bang. Bill. Kriteria cewek sebenernya yang sesungguhnya lu cari itu gimana sih? Yang penting kenyamanan sih omah. Gue tuh gak melihat dari segala sesuatunya yang gimana-gimana. Tipe yang ada lah. Fisik gak masalah. Fisik gak? Oksa masuk, Sa. Bener. 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 Kalau bu Ayu bikin nyaman gue, gue siap bu Ayu bener. Maaf ya Mami. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa kalau dia... Gak apa-apa ya Mami mau nikahin gue Ayu? Kapan gak jadi-jadi? Ini pertanyaannya buat lu. Pertanyaan buat lu. Iya jadi lu kapan? Bener tahun depan. Doain aja omah. Ya. Capai deh doain orang udah doa sendiri masing-masing aja deh. Masalah udah banyak masing-masing masalah. Ya Allah tinggal doain aja emang. Kenapa sih bang? Ini sebelah kotak dapetuh hal aja udah doain orang. Udah udah udah. Gak apa jenis. Kalau tua sensitif. Sensitif banget orang. Gak ada-gak ada dia nih gue jadi pemarah tau. Gak apa jenis. Gak apa jenis. Hah gue. Oke, nah Bill. Ini kan banyak banget yang suka jodoh-jodohin Billy. Iya kan. Ya mungkin karena Billy nya masih sendiri. Bily seneng gak kalau ada yang ngejodoh-jodohin gitu? Seneng-seneng aja. Kapelan lu banyak ya Bilyo berarti ya? Iya. Cakep-cakep. Pokoknya intinya kalau misalkan gue dijodohin sama siapapun, selagi tidak merugikan dan selagi gue suka atau gak sukanya sih sama orang tersebut, yaudah gue jalanin aja. Yang penting gue gak merugikan siapapun gitu sih Oma. Jodoh itu gak usah dicari. Jodoh itu gak usah dicari. Jodoh pada waktu ini akhirnya dateng sendiri. Bilangin Bily nih maksudnya. Loh. Kenal lagi kan bang Opi, bang Opi diam loh. Oke, Bil. Ini kita ngomongin jodoh, tapi kan kadang-kadang lu suka sedih gak kalau ada temen lu lu dapet undangan, dia nikah, dia nikah gitu. Sedih sih enggak lah bahagia lah Oma. Tapi gue kadang kepikiran ya Allah mudah-mudahan gue seperti kayak temen gue gitu aja sih. Iya siapa sih orang gak pengen menikah, punya anak. Apalagi gue suka anak kecil Oma. Gitu. Sip. Kapan gue ayo yuk. Hehehe. Ya kalau gue sipik, gue sih belum ada aset lah. Buat nikah. Gimana? Gue masih mempertahankan keperjakaan gue. Jadi. Kakek kakek lagi pengobrol nih. He oni akbar ya wak. He oni akbar. Kan udah sore di depan rumah ya begini ya kakek kakek. Nah ngomongin soal cinta tapi cinta itu kan butuh duit. Seperti program baru TransTV Coba kita lihat urut tayangannya ya Ini dia Udah skak Pertek Lihat nih Skak 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 Maur Anjang Luka gak pernah ngerti urusan orang dulu Anjang Anjang Glowing si-glowing Tapi kan sepanat badan kayak gini juga Malu kayak orang-orang akan sawah Mesti simuai badan Kalau buka gue doang ntar badanku burih Terima kasih ya pak Ia hampir kepleset Aduh ini Memili Hilda 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 Abutku duit, 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 hey Albi Bil, ini cerita apa sih Bil? Reunian lu disitu Lu reunian disitu Keren apa sih Oma? Kalo gak salah ada Elvira juga Ada Elvira juga Ada Maria Pania Ada Yilda Itu masalahnya apa Oma? Gak ada masalah Ya udah makasih Oma Ya maksudnya gimana sih kok semua Semua nyampur jadi satu tuh Bil Enggak ribut tuh Bil, disatuin begitu Bil Hehehe Hehehe Wah 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 Gimana Gimana Komar disumput dan ada Aldi Tahir Mantan suaminya Dewi Persik Hehehe Eh parkel pada Masta Hehehe Eh kembaran Aldi Tahir Eh Mu Naruh Hehehe SGBD Semua cinta butuh duit Hehehe Kamu yang ciptain yang lagu itu ya Alhamdulillah buat popok anak Iya Ini lagunya lu yang ciptain? Iya Kak Ruben Oh Ya Trans Trans TV kalo yang gratis Kalo yang gratis Dibayar tau enak aja Oke Jadi ACBD ini ceritanya kayak gimana sih? Eh biar para Bramasta yang Nyampein sama Rigi Harun Oke Oh Bang Opi tuh hari ini kesini promo ECBD Iya Oh ini promo ECBD Iya iya emang dagang baso dia Enggak gue pikir dia gantin Wendy Oh lo sehari doang berarti Gue pikir panjang omak Ngarep Ngarep Sisanya bopak berarti Oke Jadi ceritanya kayak gimana sih sebenernya? Ya begitu deh Nonton aja satu minggu Pak Haji kalo nonton ada juga kan main ya Ada Pak Haji Ceritain Pak Haji Jalan ceritanya SCBD gimana? Ya SCBD Pak Haji ceritain Jalan cerita SCBD gimana? Ya Film-film yang kita main tuh ceritain Jalan ceritanya bagimane Jalan-jalannya gua Iya Jalan gini gua Iya Bukannya Cerita jalan cerita Pak B Udah dah Gak kelaklan Rina omak tanya Bulu Bang Opiok kumis deh Tanya sini Aldi Coba Aldi gimana sih ACBD itu Jadi SCBD itu semua cinta butuh duit Ya Mbak B Haji Bolot ini punya anak cewek Nah Saya ngejar-ngejar nih sama Pak RT Iya Bang Opi kumis Nah ini jadi cucut Cucut Cucu 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 Mbak Pakete Dari ceritanya keluarganya Pak Haji Bolot Iya Haji Bolot punya anak cewek-cewek semua Bukan anaknya dia Permatasari Si Manis jembatan SCBD Oke terus Dia punya anak Anaknya cakep Janda Dikejar-kejar sama Aldi Tahir ini Iya Ini topel serengginang Oke Terus Kalian tadi cewek belarakan banyak banget Itu Belarakan Ada Hilda Makanya milih semua jadi Nostalgia dia Oh gitu Tayangin setiap hari apa sih biar semua pemirsa tuh tau SCBD Sabtu Minggu setengah tujuh malam Wow Di TransTV Sabtu Minggu jam setengah tujuh malam udah pasti weekend kalian akan terhibur bersama cerita-cerita dari SCBD Semua Lucu banget Sayangan perdana juga bagus lo ratingnya kan Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih buat orang-orang Mereka tuh kerja gue pikir kompak ternyata engga Si Billy kalo udah ke gue gini Liat tuh mam Gini gini Liat tuh mami jamnya baru Bukan Jamnya baru Minjam Terus Usil aja mulut lo Kata dia asli engga Katanya Hey Billy Minjam Haji Bolot dia dia ngomong Mami pinternya dia ngelempar bola pinter ya Oh Eh honor podcast belum bayar 5 juta gue bayar Enak aja lo Bojok dong Gun Mahal banget Aji bolot aja ngeset gitu Dia 5 juta gue cash lagi mak Oh iya Gue kapan Gun Mana Ya lo mah gope kali Nih kalian kok di SCBD ini kan banyak cewek-cewek cakep nih Iya kan Kita juga kehadiran cewek-cewek cakep yang lagi Eh berapa cakep deh pokoknya Nih keringatangan 2 perempuan cantik yang belum terpikirkan akan cinta Nah Kita panggil ini dia Aura Karisma dan Valerie Thomas Valerie Thomas Woo Hai Baik Hai 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 Ibu kiri banget soalnya Ayah sayang Kenek bangku Hai Gini lah Iya Silahkan duduk Silahkan 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 Aura bigi banget si Aura Aura Ali kalo udahan boleh pulang Dini Bintang tamu tuh! Iya 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 dulu nih. Udah sebelah Bang Opi. Bang Opi. Oh Bang Opi bintang tamu mah. Oke. Kita liat dulu artikel untuk Aura dulu ya satu-satu ya. Kita liat artikelnya. Pernah dibully sejak SD Aura Karisma. Dulu aku selalu insecure. Oke. Jadi dibullynya apa sih Aura waktu kecil? Waktu kecil kan kulaku gelap. Kan eksotis. Cantik tau. Ya tapi kan cantiknya di daerah. Eh. Eh eh eh. Jangan ada yang lagi susah. Ntar aja. Susah. Mami maksudnya gimana nih? Emang anaknya Mami? Lah lo liat mukanya? Mirip tuh. Oh iya mirip. Satu pabrik. Oh satu pabrik. Satu pabrik. Satu dokter sis. Iya. Oke terus? Terus karena di daerah aku tuh yang cantik tuh kan putih. Benih gitu kan. Versi cantiknya ya. Berbeda. Terus aku keriting. Terus aku tinggi gitu. Jadi dipanggilnya tiang listrik lah. Terus tangga gitu. Jadi aku kayak membenci diri aku sendiri. Hmm. Gak begitu insecure. Oke oke oke. Nah sekarang. Tapi sekarang temen-temen yang waktu SD mungkin yang pernah ngebully juga udah pernah kontakkan lagi gak? Belom sih belum pernah. Mbak Tawihah minimal kan mereka liat lah ya. Udah garuk-garuk tanah lah dia pasti udah begini. Udah garuk-garuk tanah lah dia pasti udah begini. Udah garuk-garuk tanah. Udah bete banget. Udah gimana lanjut. Udah bete ya. Ah garuk-garuk tanah. Iya 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 iya. Oh Mami bisa cakep sih anaknya. Mami-mami apa sih? Mami. Eh pidun. Bapak. Eh Bapak. Bapak. Mami lah. Enggak istrinya siapa Oma? Hah? Istrinya siapa? Oh. Bukan yang ini. No yang gendang. Enggak. Enggak ada. Oke. Iya Mami. Oke. Nah ini kita mau coba. Apa Oksa reka adegan. Aku banget lahirnya. Jadi kita coba reka adegan. Ceritanya Aura dideketin. Ceritanya Aura diledekin terlalu tinggi. Sama Ayu dan. Siapa sih? Valerie. Udah Jum'at Thomas. Video udah mulai tipis. Oke. Lalu datanglah cowok-cowok. Ngebelain Aura ya. Yuk silahkan yuk. Aku ikutan ya. Iya. Aku ikutan gak Ben? Ya ikut. ICBD. 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 Semua cinta butuh duit. Asik asik. ICBD. Semua cinta butuh duit. ICBD. Sama dia lu cempol. Gua yang segini no. Hei. Aura. No gua segini dia no. Lu liat no. Ah bokel banget lu oma. Sini lu. Oke. Cintai banget ya. Ceritanya di kantin ya. Igun ikun. Oma aku ditotoy sama Billy. Hei. Gila lu kadang-kadang. Tau. Kamera rule. Maksudnya godain anaknya nama. Godain ibunya. Dia anaknya digodain. Tau banget. Gue pasti lagi daut ya iya Allah. Nih. Biar Ayu sama Valerie dulu masuk. Ngebullyin. Dengerin, dengerin. Cowa-cowa dateng. Baru cowo-cowa dateng. Ya. Baru keturunan bolok semua deh kadang bol. Rul. Action. Yuk paroli kita kesate. Ntar layanin tamu ya neng. Iya. Semuanya ditawarin ini semua udah dimasak. Hei. Tiang listrik. Valeri. Lucu ya. Ini ibu ama anak jualan. Anaknya tinggi. Anaknya tinggi banget kayak bambu kuning. Emanya pelakin loh. Astaga berlelaki. Udah. Udah anak sayang gak ada bapaknya. Ibu gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Kamu layanin aja dia. Oh strong ceritanya ibunya strong. Iya. Seritanya ibunya strong. Makan nih. Makan silahkan dibut dulu. Ya dong kita mau makan. Dan tak lama datanglah. Empat pria tampan. Makan di warung tersebut. Bentar Oma bentar. Empat pria tampan. Ini udah kakek-kakek Oma. Tiga pria tampan satu tumpet. Dua pria tampan dua pria usur. Makan. 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 Action. Datanglah empat pria tampan. Pengampiri warung. Ayo temen-temen. Meteor garden ayo. Kami dari Meteor Garden. Komingsu. Silahkan. Biar dia aja ngomong Om Om ya ini kebetulan telurnya baru mateng Paji Suapin, suapin Paji Telurnya baru mateng Apa Om? Telur, telur goreng Om Telur Ya telur Hulsing gak suka telur Om Oh gak makan telur Jadi gak suka makan telur, makanya kandang ayam Ada tumis buncis mau? Hah? Tumis buncis, mending lo suaranya deh jangan lo yang beli deh Tumis buncis Tumis buncis Tumis buncis Gue capek gue jualannya begini modelannya Biasanya lo ngomong anaknya Biasanya lo ngomong anak lo Ini dan kalian juga tetap membully aura Pak ngapain sih pak pada jajan disini Yang jualannya juga ketinggian orangnya Ngapain sih beli di warung lain Eh Sinta Jojo, jangan asal ngebully orang ya Om, om, om Eh ibu Sinta Jojo, kayak ciput dong Agak berat Aldi Om, om Masih disini lagi Udah Oma, disini Oma udah Oma Kayak gini Dan Tadi gue selapin telur lu gak nak Itu Kalo Iya Benos Ayo Apakah